Secara umum bullying disebut juga dengan perundungan Ini bisa dianggap sebagai tindakan agresif Menyakiti, mengontrol atau memaksa yang dilakukan secara berulang-ulang oleh satu pihak Kepada pihak lainnya atau anak yang satu ke anak yang lainnya Bentuk dari bullying ini bisa bermacam-macam Sudah Bang C jelaskan di video sebelumnya Mulai dari yang jelas terlihat seperti memukul atau menghina dengan kata-kata Hingga yang sulit untuk dikenali Seperti mengerjai secara diam-diam Menjauhi dalam pergaulan Menatap sinis Menyindir-nyindir Baik secara langsung maupun via media sosial Dan lain sebagainya Di luar korban Ternyata mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam pembulian itu Dan hanya sebagai saksi dari praktek bullying juga dapat berpotensi ikut merasakan dampaknya Atau mengalami dampak psikologis Karena tiap hari terpapar dengan kekerasan Dengan hal-hal yang membuat tidak nyaman Bisa jadi seorang anak sudah ditanamkan oleh kedua orang tuanya Untuk tidak mengganggu temannya Mengecek temannya Atau melakukan perilaku-perilaku yang tidak tepat Tapi ketika di sekolah Pada jam-jam istirahat Mendapatkan pengalaman yang sebaliknya Tentu anak yang menyaksikan tindakan bullying Akan merasa bingung, bimbang Sebenarnya perilaku mana yang dibenarkan secara sosial Dan secara normal di masyarakat Tidak hanya itu Mungkin anak yang menyaksikan tindakan bullying Lama-lama akan mengikuti perilaku tersebut Karena apa? Bujukan atau tekanan dari teman-teman sebayanya Di dalam kelas atau di lingkungan tempat tinggalnya Ada beberapa dampak Perilaku bullying Yang bisa saja dihadapi atau dialami oleh saksi Yang pertama adalah perilaku bullying diterima secara sosial Dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying Atau bestender Jika bullying dibiarkan tanpa tidak lanjut Maka para siswa lain yang menjadi penonton Dapat berabsumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial Dalam kondisi ini Beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas Karena takut menjadi sasaran berikutnya Anak akan meniru melakukan bullying karena dianggap benar Yang kedua tidak mempunyai rasa empati Beberapa mungkin hanya akan diam saja Tanpa melakukan apapun atau pembelaan Atau membantu Yang paling parah lagi mereka merasa tidak perlu menghentikan tindakan tersebut Dan takut menjadi korban berikutnya Padahal temannya yang sudah dipuli ini kesakitan, ketakutan Tiga, depresi Merasakan hal depresi seperti yang dialami korban bullying Anak menyaksikan hal yang tidak menyenangkan Karena melihat temannya disakiti Tetapi tidak berdaya untuk menolong Hal ini bisa menjadi pengalaman yang buruk Anak akan merasa tertekan dan depresi Serta rasa takut akan mengalami hal yang sama Bisa jadi anak mengalami hal yang baik di rumah Tetapi ketika di sekolah selalu terpapar dengan kekerasan Sehingga ketika ada ketidaknyamanan atau ada masalah Bisa jadi anak akan memilih cara-cara yang tidak tepat Atau menyakiti orang lain Atau mengganggu orang lain Empat, tidak percaya diri Di satu sisi mereka tidak ingin ikut-ikutan menjadi pelaku Dan di sisi lain mereka berusaha menghindari kemungkinan menjadi korban Sehingga seringkali menjadi bingung menempatkan diri di tengah-tengah praktek bullying Yang mereka saksikan secara berulang-ulang Tentu ini akan mengancam integritas atau kepercayaan diri dari anak atau remaja yang menyaksikan Ketidakperianian menolong dan tekanan sosial dari teman-temannya Akan membuat anak menjadi minder Tidak percaya diri Diam tetapi hatinya tidak nyaman Pengen menolong tapi takut Lima, kecemasan Di masa depan, anak-anak yang sering menyaksikan tindak kekerasan, hinaan, cacian, atau bullying oleh teman-temannya Bisa mengalami cemas Kondisi ini membuat para saksi bullying menjadi berpotensi mengalami dampak negatif secara tidak langsung Misalnya mereka dapat menjadi mudah cemas Cenderung murung Kurang percaya diri Dan lebih menarik diri dari pergaulan Bisa jadi anak akan menjadi ragu untuk berkumpul dengan teman-teman barunya Atau khawatir jika dia akan diperlakukan seperti temannya yang lain Sehingga akan sulit untuk memulai hubungan sosial dengan teman baru di lingkungannya Bisa jadi anak akan sering membolos sekolah Atau ada perasaan dikejar rasa bersalah Karena telah menyaksikan tindakan bullying Tanpa bisa membantu temannya yang menjadi korban bullying Atau mungkin membolos sekolah karena takut akan dibully oleh teman-temannya Ketika hal tersebut terdeteksi Maka perlu dilakukan pendekatan kepada para saksi bullying Tersebut mengenai seperti apa praktek bullying yang mereka lihat selama ini Sudah berapa lama itu mereka saksikan Dan apa pengaruhnya terhadap kondisi psikologis mereka Para saksi bullying biasanya tidak selalu mau menceritakan Apa yang mereka lihat secara terbuka Ada perasaan tidak nyaman yang mungkin membuat mereka enggan bercerita Atau bisa jadi mereka khawatir Akan dianggap sebagai tukang mengadu Jika yang mereka ceritakan Sampai ke telinga kepala sekolah atau guru-guru di sekolah Apalagi jika praktek bullying yang mereka saksikan tersebut Belum pernah terungkap selama ini Nah kalau demikian Apa yang harus dilakukan para guru Para orang tua Tentu harus membantu anak-anak yang menyaksikan bullying Atau menjadi korban bullying Untuk apa? Menyediakan waktu untuk ventilasi Untuk menceritakan pengalaman hariannya Mungkin setiap akhir hari sekolahnya Perlu dilakukan refleksi Untuk mengetahui apa yang terjadi di hari itu Terima kasih telah menonton!